Dengan adanya kemajuan teknologi digital, masyarakat diharapkan bisa beradaptasi dan mau belajar untuk menggunakannya. Teknologi terus berputar bagi roda api yang tak terbendung. Masyarakat diharapkan dapat menerima kemajuan zaman terlebih dalam hal teknologi, sebab ini merupakan kebutuhan masyarakat pada zaman ini yang tidak bisa dipisahkan. Hal tersebut diungkapkan Sovin saat memberikan sambutan. Sekarang sudah kita kebutuhan apa-apa, di daerah mana-mana pun sekarang tidak ada. Menolak pun, kita tidak ada artinya, karena kenapa sistem ini dari pusat dan itu memblokir atau bagaimana. Caranya memblokir itu ya akhirnya kita tidak usah pakai handphone. Jadi kalau kita tidak mengikuti sistem, handphone-nya ditaruh, kita jadi tidak pakai handphone. Nah gitu, jadi saya menurut saya, mari kita sama-sama. Yang paling penting, paling utama adalah bagaimana yang bisa mengerjakan ini adalah masyarakat padi. Masyarakat padi, driver-nya orang padi, kendaraannya, elatnya, yang punya orang padi. Itu yang paling penting kita bisa batasi. Kan bisa itu, nantinya sistem kita berdasarkan bahwa yang menjadi driver wajib orang padi. Dan kendaraannya harus dipatasi. Wakil Bupati-Bupati, Haji Seful Arifin mengungkapkan, pelayanan dengan sistem manual tidak bisa lagi diandalkan. Semua dibutuhkan saat ini sudah terintegrasi dengan teknologi. Kita ingin menolak tidak bisa, karena sistem ini berasal dari pusat dan kita tidak bisa membendung. Ia juga menambahkan, terkait peralian sistem yang menjadi sistem online merupakan tugas kita bersama dan tinggal melakukan sosialisasi. Ketika sistem sudah berjalan dan terbiasa, masyarakat juga akan nyaman dan menjalankannya. Ini pelaksanaan Bintai ketiga. Semua ekonomi dari bagiannya satu dan dua. Bintai ketiga ini nanti lebih ke penajaman misi-misi, termasuk penajaman Big Bin. Program-program cepat yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Bintai ketiga ini nanti lebih ke penajaman misi-misi, termasuk penajaman Big Bin. Bintai ketiga ini merupakan upaya penjamanan visi-misi termasuk pelayanan cepat, yang mana pada kedepan bisa dirasakan masyarakat. Pada kegiatan tersebut juga dihadiri tim pelaksanaan Smart Society seluruh OPD yang terbagi dalam delapan Pogja. Khususnya pada aspek dimensi Smart Society, khususnya Smart Government, Smart Pemerintahan, Smart Ekonomi, Smart Branding, Smart Kota, Smart Penggungan, Smart Living, dan Smart Sociality. Indri Yendol menambahkan, untuk waktu pelaksanaannya selama dua hari sejak Selasa 25 September sampai besok Rabu 26 September, pada kegiatan ini juga dihadiri narasumber, salah satunya Sita Laksmi, yang ditunjuk oleh Kemin Vepusat, Direkturat IGRAF dari Pemerintah Pusat, serta Mitra Penyusunan Matar Pelan dari Yogyakarta. Tim Reputan Cahaya TV